Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yo 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 nah kali ini kita mau review sepeda lagi tapi kali ini sepedanya spesial karena sepedanya itu ada assistnya nah seperti itu apa sih maksudnya assistnya ya berarti ada motor yang membantu untuk kita bisa gois plus ada patranya nah itu sepedanya adalah e-bike yang kita lihat ini dia sepedanya di-bike dari United namanya United Manrola tahun 2020 jadi baru crash banget baru keluar jadi memang ini sepedanya sudah dipakai sekitar sebulanan ya dan memang sudah dimodifikasi sedikit terutama di bagian jadi akan berbeda dengan yang original ya oke kita lihat boleh pinjam kameranya kali ya boleh ya boleh ya oke 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 pinjam dulu kameranya nah ini kalau stemnya ya memang sudah diganti jadi agak lebih tinggi karena si perendaranya memang penyaman dengan lebih tinggi kita pertama kita ke cockpit dulu di cockpit ini remnya masih mekanik ini masih mekanik tapi disini ada tambahan kabel jadi dia buat cut off eee apa namanya listriknya ketika kita nge-rem oke kita kita menggunakan eee ini ya baterai nah untuk disini ya kalau ini tambahan ya ini dia menggunakan Shimano nya simano altus 8 speed dan single disini tidak ada ya jadi cranknya itu single jadi ini 8 speed dari simano altus disini dia ada pengukuran motor ya jadi ini buat dinyalain klik nyala petunjuk baterainya masih banyak 4 tombol bisa modenya bisa yang low mid hai nah disini lah kalau kita mau memisikan eee asisnya ya atau menggunakan baterai atau motor ya baik kita akan turun dulu kebawah fork fork nya ini menggunakan fork nya bridge eee travel nya 120 cm dan masih oil jadi bukan udara dan disini eee frame nya ini cakram nya 160 mm dan ini head nya untuk yang eee apa namanya masih mekanik ya disini buat lock hot nya kita kembali ke frame nah frame nya ini menggunakan alloy jadi masih alloy dan ini ukuran frame nya sudah size M kita lihat size M atau 17 inci ini detail nya ini wow nah disini nih ini yang menipu nih ini di dalam sini itu ada baterai baterai nya ini di dalam ini ada 7,2 ampere awar jadi lumayan kapasitas nya lumayan besar karena memang eee ngecas nya pun lama ya jadi ngecas nya itu sekitar 6,5 jam nah kalau ngecas nya nanti disini ini diputar disini dan ada adapter khusus yang cukup besar buat kita ngecas jadi eee lumayan lama 6,5 jam 6,5 jam jadi yang ini kalau ngecasnya będziemy dd mampilkan tidur tidur hidangan tidur 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 Nah, ini cranknya masih yang biasa, sudah dapat pedalnya, dan kita lihat ke seatpost. Ini menggunakan yang standar ya, tidak ada merek, ini lampunya tambahan, sedangkan di sini, crank depannya cuma satu, single, dan kita lihat di belakangnya, nah, ini sprocketnya itu 1134, jadi lumayan lah buat nanjak ya, tapi kalau sudah pakai listrik, ya nanjaknya juga pasti gampang banget. Nah, kita lihat ini, ini RD-nya, RD-nya menggunakan Shimano Altus, ininya juga cukup gede ya, nah kalau bannya, itu menggunakan ban Kenda, dari Kenda, ukurannya itu 27,5 x 2,1, ada beda warna ya, warnanya yang ada yang agak coklatnya, di dindingnya ya, biasanya kan white wall, kalau ini dia berarti brown wall, nah, seperti inilah sepedanya nih, ini memang sepedanya enak ya, tinggi, dan juga, ini menurut saya sepedanya worth it ya, karena harganya saat ini, ini lumayan hemat, di bawah 10 juta, dan ini, assistnya tuh enak banget, nanti kita akan coba, bagaimana sih sensasinya menggunakan sepeda ini, oh ya, sepeda ini memang kalau kita pakai, ini sepedanya berat, karena kan tadi ya, ada baterai, terus juga ada motornya, nah, oh ya, saya lupakan ini, ini motornya ini, ini 250 Watt kapasitasnya, untuk mengeluarkan powernya, jadi lumayan, dia bisa meng-assist kita, terutama untuk menanjak ya, baru dia bisa jalan, oh ya, nah, sama satu lagi, kalau misalnya mau menggunakan baterai dan motor, berarti, kita harus tetap goes, nggak ada tuh di sini, buat ngegas gitu, itu nggak ada, tapi, dia akan tetap goes, nah, kayaknya kita harus nyobain kali ya, gimana sih sensasinya ya, oke, nah, ini saya sudah goes nih, kita coba, nyalakan, nyalakan dulu, sit, wuh, wah, ini dia sudah ke bawah nih, assist, jadi, eh, ini masih assistnya, low ya, mau low ya, ini pun kalau low, dia lumayan, cukup oke lah, nah, ini ketika saya ngerim, dia sudah cut off mesinnya, si motornya ya, jangan coba, jangan coba ya, itu low, wah, enak, medium, wah, kerasa banget, hai, wah, lebih kerasa lagi, wah, ini benar-benar ngebut banget nih, nah, ini, saya ngegoes dikit aja tuh, dia sudah ngebut, karena tadi kan high ya, karena settingannya kan high, jadi ngebut banget, coba yang lagi, jadi, turning jadi low, jadi, eh, ini enaknya, memang assistnya itu, wah, keren banget lah, nah, kalau digunain, terutama nih ya, kalau buat nanjak ya, ini sepeda, eh, ini sepeda digunakan oleh tante saya, nah, ini, dengan sepeda ini, beliau bisa nyampe ke nanjak ke atas, beliau sampai ke warban, warung bandrek, karena memang, ketika di awal-awal tahura itu, itu bisa di assist, dinyalakan, sehingga, eh, eh, lebih ringan ketika untuk nanjak, oke, sekarang kita coba dari posisi off, terus, langsung kita nyalain dulu ya, kita nyalain dulu, cip, ting, penunjuk baterainya, masih ada empat, low, mad, high, kita akan coba ke high kali ya, cip, klik, dan, kita akan starting untuk ngegoes, kita akan lihat gimana kecepatannya, Wah, eh, dan, nanti bisa ngebut, wah, asyat, wah, waw, jasat banget, jasat banget, jasat banget, jasat banget, sekali lagi yuk, sekali lagi yuk, , udah, hey, ga, pegu, Tapi baruHeil, dia ngebut ke to Vegeta, sepaknya gaya, Ho,H, who,ihi, mau! Hawai, lupa, 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 LULU swath, lupa, 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 di country, perse Missouri, dan dino suara, ibnit ini, Ha, ha, ingat bisa kerem, أنا kayak gaya, ha, ah, nah, ha, Ada yang perlu diperhatikan ketika naik e-bike, yang pertama adalah memang kita di-assist, cuma hati-hati terutama masalah pengeremaan. Karena kan ini sepedanya lebih berat ya, sepeda lebih berat, terus juga ada assist-nya, pengeremannya itu harus bagus, harus baik. Jadi, ini memang pengeremannya masih mekanik, jadi agak berat ya kalau untuk ngerem. Jadi memang harus hati-hati di situ saja bagi saya sih, karena pengeremannya sangat penting, apalagi kalau kita turunan, kalau turunan, rem itu sangat dibutuhkan sekali. Kalau saya pribadi, saya sering nanjak, tebing kraton, puncak bintang, saya itu sebenarnya paling enak kalau nanjak, tapi ketika turunannya itu, saya sebenarnya agak takut. Karena memang kalau turunan itu kan yang paling penting memang nge-rem, plus kalau ada apa-apa kan, badan kita ya, terutama kepala, muka itu langsung kena sesuatu, itu apa-apa itu. Teman-teman, kalau pakai e-bike, ini terutama, benar-benar harus diperhatikan remnya. Ini sepeda, saya lupa tadi, beratnya itu 20,5 kg, jadi biasanya kan beratnya sepeda MTB itu sekitar 14, kalau misalnya yang kargon, itu bisa sampai 39 atau 70 kg. Jadi kalau ini, nambah berat, karena memang tadi ini ada baterainya yang 7,5Ah, plus ada motornya yang 250 uang, jadi sepeda ini harganya di bawah 10 juta dan sangat worth it ya. Apalagi buat kita mau olahraga, sering nanti, lihat gitu ya, tapi dibantu kan banyak banget tanya pilihan, dan ini saran membantu sekali buat nanjak. Jadi saya membantu sering buat nanjak, yang penting, kan sampai ya, dan plus olahraga. Jadi saran saya juga kalau pengguna e-bike seperti ini, gunakanlah listriknya ketika dibutuhkan saja. Jadi kalau misalnya memang belum dibutuhkan, ketika memang jalannya masih datang, goes aja pakai kakis sendiri, jadi lebih enak, karena lebih dapat olahraga. Segitu aja, semoga bermanfaat dari review sepeda kita kali ini, kita akan coba nanti review sepeda yang lainnya, karena kita masih punya banyak stok sepeda. Oke, siap, semoga bermanfaat, terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan juga share video ini, plus bunyikan lonjengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.